Ketua KPK Firly Bahuri dan para pimpinan KPK didesak mundur dari jabatannya, buntut kisruh pengumuman Kabasarnas Henry Alviandi sebagai tersangka. Menurut mantan Ketua KPK Abraham Samad, para pimpinan KPK ini seharusnya menjadi pihak paling bertanggung jawab, bukan malah cuci tangan dengan menyalahkan tim penyelidik. Sama juga menilai bahwa dalam setiap pengambilan keputusan, sudah seharusnya pimpinan KPK duduk bersama dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial. Bahkan kalaupun ada pimpinan KPK yang berhalangan hadir langsung, maka kehadirannya dapat dilakukan secara virtual. Dengan alasan inilah, Samad menilai tak seharusnya pimpinan KPK menyebut anak buahnya kilaf dan lupa. Terkait pengunduran diri Direktur Penyidikan KPK, Brigjen Asep Guntur Rahayu, sama tentunya menyayangkan hal ini. Bagi dia, para penyidik, penyelidik, jaksa, pegawai, hingga Direktur di KPK, tidak ada yang bersalah dalam kasus ini. Belakangan ini, KPK menuai sorotan usai wakil ketuanya Johanis Tanak meminta maaf pada Panglima TNI atas penetapan tersangka Kepala Basarnas Henry Alviandi. Menurut undang-undang, Henry yang masih berstatus sebagai anggota TNI aktif, seharusnya diproses secara militer, bukan peradilan sipil. Namun permintaan Johanis Tanak justru menjadi blunder, usai ia turut menyalahkan anak buahnya. Ia menyebut anak buahnya kilaf dengan melakukan kesalahan dalam penetapan tersangka terhadap anggota TNI. Alhasil dari pernyataan ini, Asep Guntur Rahayu mengundurkan diri dari Direktur Penyidikan KPK. Terima kasih telah menonton!